Tim Nasional Perancis mendominasi turnamen negara dalam beberapa tahun terakhir. Dalam empat ajang bergengsinya, Squad Le Bleu mampu menembus tiga partai final sekaligus. Kesuksesan ini tidak lepas dari banyaknya pemain keturunan yang menghiasi Squad Le Bleu. Bahkan mereka mampu mendominasi dengan menyingkirkan talenta-talenta lokal asli Perancis. Cetagul coba merangkum ganasnya Tim Nasional Perancis dengan pemain keturunan sebagai berikut. Insiden Kontroversi Yang Menghancurkan Tim Nas Perancis Tim Nasional Perancis sempat merasakan masa keemasan di tahun 1998. Pada tahun itu, Squad Le Bleu berhasil meraih kejayaan dengan merengkuh gelar Piala Dunia. Saat itu, Perancis dihuni oleh para pemain generasi emasnya seperti Zinedine Zidane, Laurent Blanc, hingga Liliam Turam. Kehebatan era emas ini kembali dilanjutkan pada penelatan Euro 2000. Tim Nasional Perancis berhasil meraih gelar juara setelah mengalahkan Italia dengan skor 2-1. Sayangnya, generasi ini kerap dijuluki sebagai generasi kontroversi setelah insiden di tahun 2006. Squad Le Bleu kembali bertemu dengan Tim Nasional Italia di final Piala Dunia 2006. Saat itu, Tim Nas Perancis harus mengakui keunggulan dari Squad Gli Azuri lewat babak adu penalti. Zinedine Zidane melakukan momen kontroversi saat menanduk dada Marco Materazzi dengan sengaja. Zidane bilang dirinya terpancing emosi karena Materazzi telah menghina keluarganya. Hingga akhirnya, Zizou harus mandi lebih cepat setelah digancar kartu merah. Pernyataan itu memang langsung dimenarkan sendiri oleh Materazzi. Namun, mantan Inter Milan ini merasa hinaan tersebut merupakan hal yang wajar dalam sepak bola. Setelah peralatan Piala Dunia, Zidane memutuskan untuk pensiun dari karir internasionalnya. Berakhirnya, era ini sangat mempengaruhi prestasi Tim Nasional Perancis. Terbukti, hingga tahun 2014, Squad Le Bleu selalu gagal di berbagai ajang besar. Salah satu yang paling diingat adalah kegagalan Perancis di ajang Piala Dunia 2010. Saat itu, mereka bahkan gagal lolos dari fase grup usai tersingkir oleh Uruguay dan Meksiko. Padahal saat itu, Le Bleu merupakan tim unggulan juara karena diperkuat bintang-bintang seperti Thierry Ongri dan Nicolas Anelka. Menurut pelatih Raymond Domene, kegagalan itu disebabkan karena Perancis tidak siap menjalani Piala Dunia. Pasalnya, di tahun tersebut banyak pemain mereka yang tersandung masalah. Mulai dari kegagalan tes fisik hingga ada beberapa pemain yang mengalami kecelakaan. Kesuksesan itu merupakan hasil kerja keras dari beberapa pemain keturunan. Sebagai informasi, Squad Le Bleu memang sudah rutin menyumbangkan pemain keturunan sejak abad ke-20. Hal itu berawal saat Perancis mengalami kekeringan prestasi di tahun 1960 hingga 1978. Pada periode itu, Squad Le Bleu dianggap sebagai negara yang kurang maju dalam sepak bola. Hingga akhirnya, Federasi Sepak Bola Perancis atau FFF membuat terobosan dengan membuat banyak akademi. Sekolah ini ditunjukkan untuk menampung para bakat muda bekas negara jajahan mereka. Mulai dari Maroko, Tunisia, dan Aljazair yang sering disebut dengan istilah negara maghrib. Terbukti setelah keberhasilannya mendapatkan prestasi, Perancis langsung mengandalkan pemain keturunan. Pada Piala Dunia 2002, Le Bleu kembali menambah beberapa pemain keturunannya. Mulai dari Nicolas Anelka, Louis Saha, Claude Makelele, hingga Usman Dabo. Sayangnya, komposisi ini gagal memberikan prestasi bagi rakyat Perancis. Saat itu, langkah squad Le Bleu harus terhenti di babak grup setelah gak mampu meraih satupun kemenangan. Berikutnya, hal ini juga terjadi pada penhelatan Euro di 2004. Banyaknya pemain keturunan yang membela tim Nas Perancis mendapatkan komentar dari Arsene Wenger. Menurutnya, hal ini bisa menjadi budaya dalam beberapa tahun ke depan. Wenger bilang tradisi ini bisa saja dilanjutkan selama menghasilkan dampak yang positif. Tersingkirnya, talenta lokal Dalam beberapa tahun ini, Perancis mulai terbiasa dengan pemain-pemain dari beragam keturunan. Hal tersebut bisa dibuktikan pada perhelatan Piala Dunia 2018 di Rusia lalu. Saat itu, sang pelatih Didier Deska memboyong 15 pemain keturunan Afrika. Mulai dari Usman Dembele, Samuel Umtiti, Paul Pogba, Golokante, hingga Kylian Mbappé. Namun hebatnya, mereka berhasil menjadi padu dan andalan di squad Asuhan Didier Deska. Sebut saja Kylian Mbappé yang menjadi salah satu bomber tertajam dengan catatan 4 golnya. Berkat penampilan dampaknya itu, Mbappé layak dinobatkan sebagai pemain muda terbaik. Legenda Timnas Brazil yakni Pele memuji penampilan fenomenal dari Mbappé. Dirinya bahkan ingin kembali terjun di dunia sepak bola dan bermain dengan Kylian Mbappé. Mendiang Pele juga sempat memprediksi kalau Mbappé bakal menjadi bintang di masa depan. Berikutnya, ada Paul Pogba yang juga menjadi kunci permainan Perancis di lini tengah. Di perhelatan Piala Dunia 2018, Pogba nyaris nggak pernah absen membela squad Leblou. Didier Deska bahkan memuji penampilannya di laga kontra Belgia. Deska mengatakan kalau Pogba telah berhasil mematikan pergerakan sejumlah pemain pilar dari Belgia. Hebatnya, pemain keturunan membuat Perancis menorehkan prestasi yang gemilang. Squad Leblou mampu memenangkan gelar Piala Dunia kedua mereka, usai mengalahkan Kroasia di partai final. Lilian Turam sempat berkomentar terkait keberhasilan Timnas Perancis. Mantan pemain Barcelona ini menilai kesuksesan tersebut nggak lepas dari para pemain imigran. Lilian Turam mengatakan kalau hal itu telah mengubah stigma negatif terhadap pemain keturunan. Sejak saat itu, para pemain imigran Afrika nggak mendapatkan rasisme serangan dari warga Perancis. Padahal dulunya Perancis hanya mengadalkan para bakat-bakat lokal mereka saja. Hal itu bisa dibuktikan saat Perancis menjadi tuan rumah di Piala Dunia 1998. Di perhelatan tersebut, squad Leblou banyak mempercayakan pemain-pemain lokal. Akan tetapi, kebijakan ini perlahan-lahan berubah setelah para imigran melakukan hijrah secara besar-besaran. Tercatat Perancis punya populasi imigran dari Afrika sebesar 6,5 juta jiwa. Artinya 9,7 penduduk Perancis merupakan para imigran. Bangkit dengan generasi emas yang baru Sayangnya, beberapa pemain imigran yang menjadi andalan mulai tersisih dari squad utama di DR Deskamp. Periode itu dimulai pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022 yang lalu. Saat itu, Paul Pogba, Samuel Umtiti, Golo Kante, dan Thomas Lemar harus tersisih dari squad utama. Deskamp menggantinya dengan generasi pemain keturunan yang lebih fresh. Termasuk duo gelandang Real Madrid seperti Eduardo Camavinga dan Aurelien Schuameni. Paul Pogba memuji Camavinga yang dianggap mirip dengan gaya bermainnya di lini tengah Perancis. Camavinga mengaku senang mendapatkan pujian dari sang senior. Dia mengatakan kalau gaya bermainnya memang terinspirasi dari kemampuan hebat dari Paul Pogba. Hebatnya kemampuan para pemain-pemain keturunan juga membuat Perancis masih tampil konsisten. Squad Leblou bahkan kembali bermain di partai final di Piala Dunia 2022 yang lalu. Dalam pertandingan puncaknya, beberapa pemain keturunan menunjukkan taji yang luar biasa. Salah satunya adalah Kylian Mbappe yang mencetak hat-trick di laga final kontra Argentina. Pemain keturunan Aljazair itu juga berhasil menyambat sepatu emas di ajang 4 tahunan ini. Seiring berjalannya waktu, pemain keturunan yang masih berusia muda mulai menjadi andalan. Termasuk Camavinga yang berhasil membawa Perancis lolos ke Piala Euro 2024. Dalam pertandingan kualifikasinya, Deskamps selalu memainkannya sebagai gelandang bertahan. Sayangnya, Camavinga harus absen selama beberapa bulan akibat menderita cedera lutut. Meskipun begitu, Perancis masih tetap tampil solid dengan membabat habis Gibraltar dengan skor 14-0. Didier Deskamps mengungkapkan, dirinya bangga mempunyai pemain dari asal yang berbeda. Dia mengatakan para pemain imigran tetap punya rasa bangga sebagai warga Perancis. Kesuksesan ini menjadi inspirasi banyak negara-negara yang lainnya. Termasuk tim nasional Indonesia yang saat ini banyak diperkuat oleh para pemain keturunan. Sintayong memang sedang gencar mencari talenta keturunan berbakat yang berkarir di luar negeri. Pelatih Korea Selatan ini ingin meningkatkan prestasi untuk skuad Garuda. Itulah ulasan ganasnya tim nasional Perancis dengan pemain keturunannya. Bagaimana pendapatmu? Apakah Perancis akan semakin mendominasi di masa depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Terima kasih.